Halo teman-teman welcome back to my channel di Alex Gaming RI kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat sugarcane serotic farm di Minecraft Bedrock Edition 1.14 sampai 1.16 oke bagaimana cara kerjanya mari saya akan tunjukkan teman-teman dan ini adalah mesin sugarcane farm yang serotic dan ini yang akan nanti kita akan tutorial membuat serotic dan ini caranya adalah kalian tinggal menyalakan lever ini dan farm ini akan bekerja dengan otomatis dengan serotic karena mana akan lebih cepat tumbuh daripada biasanya dan bagaimana cara membuat farm ini mari kita langsung ke tutorialnya tapi sebelum ke tutorialnya alangkah baiknya kalian like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kalian dan beserta komentar di next video kita akan membuat video tentang apa lagi ya teman-teman oke langsung saja kita ke tutorialnya dan bahan-bahan yang kalian perlukan dalam pembuatan sugarcane farm ini adalah yang pertama 6 chest, 5 sticky piston, 5 piston, block apa saja, dan block glass, 1 lever, 12 redstone, 3 redstone torch, 5 sugarcane, 1 rickster repeater, 12 hopper, dan water source dan mari kita akan ambil bahan-bahan ini ya teman-teman saya akan skip disini platform yang kalian butuhkan dalam pembuatan sugarcane farm ini adalah 9x7 jadi yang pertama kalian harus buat adalah pertama kalian taruh sticky piston diantara ini 1, 2, 3, 4, dan 5 5 sticky piston di bagian situ lalu kalian taruh redstone di belakangnya kemudian redstone terakhir ini kalian sampingnya hancurkan lalu kalian taruh redstone lagi kemudian kalian taruh di atas block supaya ini tidak menyambung sama disini lalu hancurkan block disini dan taruh redstone touch taruh seperti ini dan taruh redstone rick kita sebelah situ maka akan terjadi redstone clock disini dan yang harus kalian lakukan untuk menjukan ini adalah kalian taruh lagi disini dan matikan oke sudah oh iya satu lagi teman-teman kalian butuh sen maaf saya hampir lupa jadi kalian butuh sen disini dan kalian taruh sennya disini jadi kalian butuh sen itu butuh 25 sen dan kalian hancurkan juga block yang ada di bawah sticky piston ini sebentar ya saya perbaiki dulu ini sudah ya oke maaf tadi ada sedikit kesalahan jadi pas kalian taruh sticky piston disini kalian hancurkan bagian bawah ini mungkin kalian taruh redstone dan buat redstone clock dan taruh sen disini kemudian yang harus kalian lakukan adalah kalian taruh di atas sini ini dan kemudian kalian taruh sen di belakang block ini satu, dua, ditambah lima dan buat dua layer seperti ini setelah kalian membuat seperti ini kemudian kalian taruh block terakhir disini ini kemudian kalian dan taruh lagi satu lagi disini kemudian kalian taruh redstone seperti ini dan kalian buat seperti ini kemudian kalian taruh piston bagian sini dan kalian alirkan dengan redstone seperti ini jadi ini akan menyambung seperti ini ya guys ya dan yang kalian harus lakukan sekarang adalah kalian membuat pengaliran airnya jadi kalian taruh glass di bagian sini kemudian kalian buat tempat perairannya seperti ini lalu kalian ambil air dan kalian masukkan airnya ke dalam ini dan kalian tutupi dengan block sejak lalala aduh kesalahan maaf saya skip dan sekarang saya sudah menggunakannya maaf tadi saya tidak sengaja menghancurkan block glassnya dan terjadi kesalahan dan sekarang yang harus kalian ambil adalah kalian ambil sugar grainnya kemudian kalian taruh di atas yang ini dan kalian ambil chest dan hoppernya sebentar nah jadi yang pertama kalian tutupi ini dengan glass bagian atas piston ini kemudian kalian tutupi ini dengan glass block bagian samping-samping juga lalu kalian tutupi lagi bagian samping sampai membentuk seperti ini nah lalu kalian ambil bagian chest kalian taruh chest di sini tiga 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 seperti ini kemudian kalian ambil hopper dan kalian sambungkan hopper ini dengan yang ada di atas itu jadi kalian sambungkan seperti itu bentar ya guys nah disini aja kalian sambungkan hoppernya seperti ini satu per satu seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini nah setelah itu kalian tutupi bagian atasnya ini ini zero take farm dari sugar can sudah jadi ya guys dan ini sudah berfungsi 100% oh sebentar ada kesalahan lagi guys tadi karena kerusakan atasan yang dibawa sebentar saya perbaiki lagi saya skip dulu ya dan sekarang saya sudah mau perbaikinya dan sekarang berfungsi dengan 100% jadi ini work untuk minicraft bedrock edition ya guys ya nah itu dia akan tumbuh dengan cepat ya guys jadi mungkin segini dulu tutorial dari saya bagi kalian yang punya komentar di next video kita akan membuat video tentang apa kalian bisa komentar di kolom komentar sekarang juga dan juga jangan lupa di like comment dan subscribe ya guys ya dan juga jangan lupa di share oke saya pamitu ya guys ya dan bye bye selamat menikmati selamat menikmati